Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Abusman Rashid teman-teman semua saat ini saya berada di atas kapal SAR Mamuju, kapal kantor pencarian dan pertolongan Mamuju hari ini kita lagi melaksanakan latihan operasi pelaksanaan SAR penyelamatan orang yang nyawanya berbahaya di laut ini kita berada di perairan Pulau Karampung perairan Mamuju dan disini saya berada di tempat apa namanya ini? Anjungan di sana sudah ada kapten kapal halo kak, perkenalkan baik, perkenalkan nama saya Andis kebetulan di kapal Kain SAR Parikesit ini berjabat sebagai nakoda nakoda kapal iya betul nakoda kapal like dan subscribe video ini sebanyak-banyaknya sampai 100 ribu like guys ini kita lagi perjalanan kemana ini? iya jadi sedikit informasi sekitar 30 menit yang lalu kita baru saja melaksanakan uji operasi SAR yang mana pada kasus ini itu sebuah kecelakaan kapal kapal pariwisata yang mana penumpangnya atau pariwisatanya POP di atas kapal berjumlah 18 orang sorry, 15 orang 13 diantaranya adalah wisatawan dan 2 diantaranya adalah kru kapal dan berhasil kita evakuasi kurang lebih selama 2 jam jadi kita berhasil mengevakuasi korban sebanyak 15 orang ini 8 diantaranya dalam keadaan Mike Delta atau meninggal dunia dan 7 diantaranya dalam keadaan selamat demikian korban dibawa ke posko selantara untuk diadakan tindak lanjut begitu yang dapat dilaporkan di lapangan wah sangat akurat sekali laporannya dan ini kita perjalanan ke menuju Belambelang kembali ke tempat sandar kapal SAR Mamujo dan ini sepertinya merupakan yang pertama kali di uji coba ya betul betul sekali ini yang pertama kali selama sebagai informasi juga kapal KNSAR Parikesit ini pertama kali sandar di pelabuhan Belang-Belang tahun lalu di bulan Mei sampai artinya telah beroperasi selama 1 tahun di Sulawesi Barat ini kurang lebih 2 bulan 1 tahun ini jaraknya ke apa keahlian dari kapal ini apa saja yang iya jadi sebagai informasi juga kapal SAR ini di desain dengan bahan aluminium alloy jadi di desain untuk pergerakan cepat jadi informasi juga di RPM full RPM kapal ini bisa mencapai di speed 29 knot per jam per jam jadi kira-kira kalau ke pulau Balak-Balangan ini berapa jam? ijin ke pulau Balak-Balangan itu mungkin sekitar 4 sampai 5 jam 4 sampai 5 jam iya ke pulau Karampuan sendiri kita bisa tembus dari pulau Belang-Belang itu kurang dari 1 jam kurang dari 1 jam kapasitas kapal ini berapa? kapasitas kapal ini sendiri untuk kru sementara 23 orang namun untuk penumpang bisa mencapai 100 sampai 200 orang 100 sampai 200 orang besar sekali ya dan ini sangat taktis sekali digunakan untuk melakukan penyelamatan benar karena memang kapal ini didesain untuk lincah bergerak lincah cepat dan selalu siap dan tangkap untuk menolong orang atau mengevokasi orang-orang kecelakaan di lautan begitu jadi untuk berhubungan dengan tim penyelamat yang ada di kapal ini ketika kemudian ada emergency yang terjadi di perairan wilayah kerja dari Basarnas kantor Sarma Mucu itu menghubungi lewat 115 ya ya benar sekali jadi untuk masyarakat di Sulawesi Barat khususnya kami informasikan juga bahwa call center Basarnas atau emergency call dapat menghubungi 115 dan itu dipantau langsung secara langsung dari pusat 24 jam jadi begitu ada emergency atau situasi yang marah wahaya bisa langsung telpon ke 115 dan melaporkan kejadian tersebut baik terima kasih atas waktunya apa yang mau disampaikan ke keluarga di rumah ya benar jadi untuk keluarga mohon selalu doanya untuk kami semua di lapangan mudah-mudahan tugas ini dapat membawa apa namanya keberkahan untuk kehidupan kita jadi mohon selalu agar kami semua kru di kain server kesini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan salam rindu untuk keluarga salam rindu untuk keluarga terima kasih terima kasih halo ini kita sudah wawancara dengan captain nah salah satu yang ada di isi kapal ini adalah orang cantik namanya kalau dengar filmnya Upindang Iping hai Upindang Iping itu gambar nama kakaknya namanya terunggu dulu ya namanya adalah namanya kak Ross hai halo kak Ross apa kabar Alhamdulillah baik masih sehat masih bernapas cik ini kita lagi di ruang kom ini di ruang kom komunikasi milik kain sar paritesit fungsinya apa ini ini untuk ada beberapa di sini ini nav text untuk ini seperti koordinat pada saat kita berlayar terus ini ada GTA VHF Airband ini untuk pesawat jadi kalau kita ini ini yang dipakai monitoring pesawat kalau ada musibah jadi kak Ross bertugas di dalam ruangan ini ya iya untuk sementara karena berhubung tidak ada markonisnya jadi sementara saya yang handle di ruang komunikasi nah ini untuk digilog digilog ini untuk interen kita di Sulawesi Barat dan ada SSB Marine ini SSB ini se-Indonesia bisa monitor dipakai baik di kantor maupun di kapal di pos atau di unit ini SSB kalau kapal-kapal asing ada tidak kalau kapal asing ini namanya JMDSS ini untuk kapal asing monitor terus di sini ini ada Wifi Wifi Marine ada Wifi Marine ini Wifi Marine ini langsung dari satelit Wifi Marine terus ini AIS ini AIS ini kita akan GPS tracking ketika kapal bergerak itu terpantau terpantau terus jadi koordinatnya di koordinatnya dimana posisinya kapal Kainsar Parikesit dimana itu terpantau di pusat oh di pusat ya kalau Kak Ros ini sejak kapan bergabung di Basarnas saya bergabung di Basarnas sejak tahun 2007 Desember di Makassar terus saya pindah di Kainsar Parikesit yang ditempatkan di Sulawesi Barat sejak tahun 2021 21 Juni tanggal 5 Juni 2021 dan sekarang melihat keindahan laut Mamuju ya iya betul sekali Mamuju ini sangat indah enggak bosan jadi sini enggak soalnya disini bagus sekali sunyi sepi senyap menghilang jadi pemandangannya bagus gunung laut gunung laut mantap jadi cepat bisa menghilang orang ya iya Kak Ros asal-usurnya dari Sulawesi Selatan ya iya dari Sulawesi Selatan saya orang bone asli loh sukunya suku Bugis suku Bugis Suraman Reh sudah makan belum belum dan kenapa sampai bisa ikut di Basarnas sampai memotivasi karena bertugas di sebelumnya sebagai apa Kak sudah pernah melakukan penyelamatan sebenarnya saya masuk di Basarnas itu bersejarah ada sejarahnya kisah percintaan jadi sebelumnya ngeven sama orang Basarnas atau seperti apa enggak kan dulu saya masuk itu 2007 itu masih di bawah kementerian perhubungan jadi saya masuk itu masih kementerian perhubungan terus Basarnas pindah lembaga dan kementerian itu pada tahun 2008 Juli ketika saya mendaftar itu sebenarnya tidak ada niat tidak ada keinginan kemauan untuk menjadi AISEN PNS ya cuma karena kebetulan itu hari teman sekolah saya suka kita yang suka atau dia yang suka saya suka kalau saya suka orang saya terus terang astaga curhat dan sekarang sudah beristri dia ya iya sudah 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 punya anak saya masih jomblo promosi 300 ini tidak tidak manusia langka ini sudah ada yang dekat dekat sisa mau disahkan lanjut ke situ tadi kemana persoalan masuk Basarnas jadi saya masuk di Basarnas itu hanya menolong teman kebetulan dia tidak punya keluarga di Makassar tapi dia mau mendaftar dan saya kan punya banyak keluarga di Makassar jadi bisa ada tumpangan untuk menginap saya antar dia saya mendaftar juga jadi bersama kami mendaftar tetapi dia tidak lolos saya lolos saya cuma diajak untuk ini ikut seleksi saya ikut saya yang lolos dia tidak berarti rezekinya di temannya kita berarti rezeki saya memang dan setelah bergabung di Basarnas ternyata luar biasa di Basarnas Basarnas itu dulu saya tidak tahu apa itu Basarnas seperti apa karena saya mendaftar melalui perhubungan jadi yang paham saya itu bahwa saya bekerja di perhubungan oh gitu tapi di Basarnas ini luar biasa banyak sekali sejarah yang saya dapat kisah-kisah yang nyata maupun tidak nyata yang saya dapatkan di sini pertanyaannya ini apa namanya ungkapannya ini selalu multitapsir ada yang nyata dan ada yang tidak nyata karena kita selalu berdapingan nyata dan gaib jadi itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain terakhir salam rindu ya buat keluarga yang ada di rumah ya untuk teman-teman dan keluarga saya di Kabupaten Bones khususnya di Kerajaan Kaju salam rindu selalu dari Ratu Kaju Rosmiati yang ada di perairan Sulawesi Barat sampai jumpa di akhir bulan terima kasih bye-bye bulan apa ini December Agustus iya akhir bulan tak menentu sudah ada jadwal undangan ini ya bercanda kita ya iya baik teman-teman semua sekian dan terima kasih karena kamera juga sudah lobet sampai jumpa jangan lupa di klik subscribe dadah